Intro Bapak Ibu, para peserta pelatihan kepemimpinan administrator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Ya, Bapak Ibu, selamat datang di agenda 2 Kepemimpinan Kinerja Hari ini kita akan melanjutkan sesi materi terkait dengan komunikasi efektif Bapak Ibu, kata orang, kalau tak kenal maka tak saya Karena itu saya ingin memperkenalkan diri dulu Ya, ini saya, Dora Cakandung, media suara Maria, BPPK Jakarta Ini sosial media saya, nomor HP sekaligus email Yang bisa kita gunakan untuk selalu berkoresponden sepanjang kita masih bisa melakukannya Jadi, Bapak Ibu saya juga ingin berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian Silahkan Bapak Ibu menyebutkan nama dan asal unit kerjanya Ya, terima kasih Bapak Ibu kita sudah berkenalan Dan kita akan lanjut, Bapak Ibu, untuk merelaxkan sebelum kita masuk ke sesi yang selanjutnya Ya, mari kita pergi semua Bapak Ibu, kita gerakan tangan kita untuk relaksasi Supaya kita relaks di dalam mempelajari materi-materi terkait mata pelatihan ini Terima kasih setelah duduk kembali, Bapak Ibu, harapan saya kita sudah relaks Dan Bapak Ibu, untuk pertanyaan awal Saya ingin menyampaikan pertanyaan dan silahkan Bapak Ibu rendungkan jawab dalam hati Satu-dua orang boleh jawab secara verbal Apakah komunikasi efektif penting untuk pejabat administrator? Iya, saya kira betul ya yang disampaikan oleh Pak Mumi bahwa Pejabat administrator sangat perlu memiliki kemampuan untuk melakukan komunikasi secara efektif Karena kalau tidak, bisa mengakibatkan kerugian-kerugian dalam organisasi Apa saja kerugian yang akan dialami, Bapak Ibu, nanti kita lihat sama-sama Yang pasti, karena mata pelatihan ini sangat penting Maka di dalam mata pelatihan ini, Bapak Ibu akan dibekali kemampuan untuk membangun komunikasi organisasi yang efektif Dalam menuju pencapaian program Tentu saja di sini ada beberapa pokok bahasan dan sub-pokok bahasan Dalam deskripsi mata pelatihan ini, dimulai dari strategi komunikasi organisasi futuristik Nanti Bapak Ibu akan men-summari hasil caman Lalu kemudian yang kedua, komunikasi efektif dalam organisasi Dan bagian ketiga, tentu saja Bapak Ibu akan dibekali bagaimana mengelola strategi komunikasi Dan selanjutnya, terakhir yang tidak kalah penting adalah Bagaimana Bapak Ibu mampu mem-frame dalam membangun branding organisasi Kita mulai saja Bapak Ibu, kompetensi dasar atau tujuan yang harus dicapai dalam mata pelatihan ini Nantinya adalah Bapak Ibu diharapkan mampu menerahkan komunikasi efektif dalam membangun organisasi publik Nah, untuk mencapai kompetensi ini, tentu saja Bapak Ibu diharapkan mampu untuk menerahkan komunikasi efektif sesuai ini Sama yang Bapak Ibu akan review sebetul lagi Lalu, mampu mendeskripsikan komunikasi efektif dalam organisasi Dan selanjutnya, mampu menjabarkan pengelolaan strategi komunikasi dan terakhir sekali Tentu saja Bapak Ibu mampu menguraikan framing dan branding dalam membangun organisasi Baik, Bapak Ibu, ini adalah pointer-pointer yang akan kita bahas Didukung dengan strategi pembelajaran orang dewasa Bapak Ibu boleh aktif menyampaikan kedapat Lalu nanti kita akan gunakan beragam-beragam metode sebagai internalisasi dari materi ini Ya, Bapak Ibu, ini ada hasil penelitian yang perlu diperhatikan bahwa 85 persen kesuksesan dalam hidup itu berkaitan langsung dengan kemampuan Bapak Ibu di dalam berkomunikasi Karena itu perlu dipastikan bahwa sebagai pemimpin transforman Bapak Ibu memiliki satu kemampuan yang tidak terlalu penting yaitu melakukan komunikasi secara efektif Karena ini akan mendukung kesuksesan Bapak Ibu Ya, Bapak Ibu, saya akan merayangkan video Apa akibat yang ditimbulkan apabila Bapak Ibu sebagai pemimpin transforman melakukan kesalahan di dalam komunikasi Ya, Bapak Ibu, nanti saya akan mintakan komentator dari satu atau dua orang Baik, sesuai dengan komentar yang baru saja Bapak Ibu sampaikan Betul sekali, esensi dari video ini adalah memberi kita pembelajaran bahwa Apabila kita salah dalam berkomunikasi, maka akan mengalami berbagai macam perugian Salah satunya adalah kemungkinan besar kinerja akan turun Karena orang-orang yang Bapak Ibu bimpin tidak mengerti apa instruksi yang Bapak Ibu memberikan Ini salah satu dan lainnya itu saja banyak Bapak Ibu, karena itu komunikasi menjadi hal yang penting Bapak Ibu sebagai komunikator harus memastikan bahwa komunikasi yang Bapak Ibu lakukan Bisa dipahami oleh kedua belakang, komunikator dan komunikan ini yang disebut efektif Apabila maksud dari pesan yang Bapak Ibu sampaikan kepada komunikan mendapatkan feedback tentu saja yang sesuai dengan harapan Bapak Ibu Nah Bapak Ibu, tujuannya tentu saja akan merubah perilaku sesuai dengan perilaku yang Bapak Ibu harapkan Tentu saja arahnya adalah untuk mencapai tujuan dari organisasi Nah Bapak Ibu untuk mencapai hal tersebut, Bapak Ibu harus memastikan bahwa semua unsur dalam komunikasi Mulai dari komunikator, pesan, media, komunikan itu bisa dipersiapkan secara maksimal dan dilaksanakan secara maksimal Sehingga mendapatkan efek atau feedback sesuai dengan harapan Lagi-lagi ini yang disebut komunikasi efektif Bapak Ibu selain dari itu, bila-bila dalam komunikasi yaitu 3 V yang biasa disilakan bagaimana Bapak Ibu memilih kata-kata yang tepat Menyampaikan dengan intonasi yang tepat Lalu dengan gestur tubuh atau ekspresi yang tepat Mata Bapak Ibu akan melakukan komunikasi secara maksimal, efektif Dan yakinlah bahwa hasil dari komunikasi yang Bapak Ibu lakukan akan maksimal juga Nah Bapak Ibu selain itu, Bapak Ibu harus perhatikan prosesnya Terlebih dahulu Bapak Ibu harus ada pasi satu sama lain Komunikan komunikator dalam rangka membangun kepercayaan Lalu Bapak Ibu bisa melakukan instruksi-instruksi atau melidih Lawan bicara Bapak Ibu atau komunikan Nah ini ada satu video lagi Bapak Ibu Di mana di video ini akan kita sama-sama saksikan bagaimana kekuatan kata-kata yang memiliki energi Itu bisa mempengaruhi orang lain Ya dan saya ingin mendengarkan komentar kebaikan video ini Bapak Ibu Ya, saya kira betul sekali esensi dari video ini sesuai dengan Bapak Ibu sudah sampaikan Yaitu kata-kata merupakan energi Apabila Bapak Ibu tepat memilih kata-kata maka akan men-transfer energi positif Tetapi apabila Bapak Ibu salah dalam memilih kata-kata atau salah atau tidak tepat dalam melakukan intonasi dan memperlihatkan gestur tubuh atau kesan yang negatif Maka bisa saja energi yang tertransfer kepada orang lain bukan positif tetapi sebaliknya negatif Karena itu penting sekali memastikan bahwa kata-kata yang Bapak Ibu pilih Men-transfer energi positif kepada lawan bicara di dalam organisasi Ya Bapak Ibu kita akan sama-sama diskusi Standing diskusi Silahkan Bapak Ibu cari penerima di pojok-pojok Boleh sampai saja Mendiskusikan, men-summary hasil ceramah Yang Bapak Ibu tadi ini diskusinya tadi sudah saya beratikan kepada Bapak Ibu dan silahkan diskusikan di dalam kelompok 10 menit saya tunggu ya Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah selesai mendiskusikan dan saya kira apa yang Bapak Ibu sudah diskusikan Dan ini terkait dengan bagaimana strategi komunikasi organisasi futuristik Sebagaimana kita ketahui kedepan organisasi ini perlu dihadapkan dengan berbagai tantangan IT yang sudah semakin canggih, teknologi canggih dan pemimpin harus adaptasi dengan hal-hal tersebut Nah Bapak Ibu, itulah sebabnya materi komunikasi efektif dalam organisasi akan menambah kemampuan Bapak Ibu Untuk paham, mampu bagaimana menelola orang-orang yang ada di dalam organisasi dengan komunikasi efektif Sehingga apa yang Bapak Ibu harapkan bisa tercapai Tentu saja kaitannya dengan tujuan organisasi yang akan berimpak pada kinerja organisasi yang akan meningkat Nah ini ada beberapa landasan teori Bapak Ibu Tapi intinya adalah bahwa di dalam organisasi ada interaksi, ada perilaku yang kesemuanya dapat dihubungkan dengan satu alat yang namanya komunikasi efektif Nah Bapak Ibu, di dalam organisasi, kaitannya dengan komunikasi organisasi Tentu saja kita perlu menggaris bawah pesan yang disampaikan Kita perlu ingat proses bahwa di dalam organisasi ada interaksi, ada hubungan ke atas, ke bawah, lateral, diagonal Dan Bapak Ibu juga harus memperhatikan bahwa ada lingkungan yang mempengaruhi kita Budaya dan lain sebagainya Dan tentu saja Bapak Ibu jaringan kerja internal dan juga eksternal juga harus mendapatkan perhatian Semua ini merupakan ruang lingkup dalam komponen komunikasi organisasi Nah Bapak Ibu tentu saja peran komunikasi apabila Bapak Ibu melakukan secara efektif Bisa menunggarkan produktivitas, menyelesaikan konflik, membangun kualitas, membentuk hubungan yang profesional Ini peran komunikasi efektif Dan fungsinya tentu saja Bapak Ibu ada fungsi informatif apabila Bapak Ibu sampaikan sifatnya memang informasi Tetapi ada juga regulasi-regulasi yang Bapak Ibu harus tetapkan dan itu fungsinya adalah regulatif Versuasi Bapak Ibu ini menerapkan situasi yang bersahabat bukan perintah yang takut tetapi bersahabat Dan semua di dalam organisasi terintegrasi karena itu komunikasi juga harus adaptasi pada hal tersebut Ya Bapak Ibu ini indikator komunikasi efektif saya kira nanti Bapak Ibu perlu diskusikan ya Cari teman berdua-berdua untuk mendiskusikan bagaimana apabila keluar dari substansi dan lain sebagainya Bagaimana mengkalibrasi atau mengevaluasi komunikasi silahkan Bapak Ibu diskusikan poin-poin ini Iya terima kasih Bapak Ibu saya kira seperti yang Bapak Ibu sudah sampaikan bahwa arah komunikasi organisasi Tentu saja seperti yang sudah saya sampaikan di awal ada kebalong, atasan, bawahan, diagonal, lateral Komunikasi harus menyesuaikan dengan arah organisasi yang Bapak Ibu pimpin Nah di samping itu semua Bapak Ibu, Bapak Ibu juga perlu paham bagaimana strategi atau cara yang tepat untuk berkomunikasi Nah ini kalau kita lihat Bapak Ibu tentu saja harus persiapkan, harus rancang dengan baik segala sesuatu yang akan diberikan Berkaitannya dengan informasi apakah ke atasan kita, ke bawah atau teman segerajat atau diagonal Nah Bapak Ibu, proses komunikasi dalam organisasi tentu saja ini teorinya Saya kira saya sudah sampaikan di awal Dimulai dari menyiapkan gagasan, lalu menyusun gagasan, mengirim atau menyampaikan gagasan, penerimaan, interpretasi Semua itu menjadi unsur-unsur yang harus mendapatkan perhatian Karena di dalam berkomunikasi ada yang mendapatkan respon langsung, tidak langsung, kadang-kadang kurang dimengerti Dapat dimengerti dan semua itu akan menjadi dinamika di dalam kita berkomunikasi Karena itu proses ini harus betul-betul Bapak Ibu clear pemahamannya Sehingga dalam melaksanakannya Bapak Ibu bisa memahami proses mana yang sedang terjadi Selanjutnya Bapak Ibu 10 strategi komunikasi ini akan didukung Bapak Ibu sukses Jadi selama berkomunikasi tentu saja Bapak Ibu harus mengenali komunikan Karena tanpa kita mengenali komunikan maka kemungkinan besar akan terjadi miskomunikasi Karena itu perlu dilakukan passing, penyesuaian sebelum kita melakukan living Bapak Ibu Lalu menentukan tujuan saya kira harus, kita harus tentukan apa yang menjadi tujuan kita berkomunikasi Prinsip dasar komunikasi, bagaimana sikap kita di dalam berkomunikasi Cara berkomunikasi dengan baik, sikap profesional dan keterbukaan kita Komunikasi yang terstruktur dan bersemangat Melibatkan semua audiens, lalu ubah suasana komunikasi dari kaku ke relax Dan terakhir evaluasi, hasil dari komunikasi yang kita laksanakan Bapak Ibu sampai disini ada yang mau ditanyakan? Baik, semua bisa dimengerti? Ya terima kasih saya lanjut ya Bapak Ibu Ya hambatan Bapak Ibu Kalau tadi ada faktor-faktor pendukung Bapak Ibu jangan Tidak memperhatikan apa yang menjadi hambatan Ini hambatan ini kadang-kadang menggagalkan kita dalam mencapaian tujuan Hambatan teknis Kadang-kadang kita berkomunikasi dengan menggunakan media, media yang tabel Nah bagaimana dengan semantik Bapak Ibu? Pilihan kata-kata yang tepat untuk disampaikan Misalkan saja pada saat kita memberikan satu pengertian pemahaman kepada orang lain Maka pilihan kata-kata yang tepat ini akan mendukung orang lain tersebut Atau komunikasi memahami dengan cepat atau lambat Ini yang disebut hambatan semantik Jadi pilih kata-kata yang tepat Hambatan manusiawi Bapak Ibu kadang-kadang manusia dengan segala problematiknya Tentu saja berbeda-beda Ada yang usianya sudah senja Sudah langsia Masih kanak-kanak dan lain sebagainya Ini yang dimaksud dengan hambatan manusiawi Hambatan sosio-antrop psikologi Saya kira dengan beragamnya problematika Mata secara psikologis Kesiapan orang yang kita akan lakukan Interaksi juga akan diperbarui oleh berbagai masalah yang ada Dan terakhir sekali jangan kita abaikan bahwa Lingkungan pada saat kita berkomunikasi Sangat menentukan apakah kita berkomunikasi dengan orang Di suasana yang tenang atau berisik Bapak Ibu harus memastikan bahwa suasananya atau lingkungannya kondusif Untuk Bapak Ibu melakukan komunikasi Ya Bapak Ibu setuju Ya Terakhir Bapak Ibu ini di bagian sesi terakhir Bapak Ibu akan sangat-sangat memahami tentang bagaimana Nah branding Membangun branding organisasi Bapak Ibu brand berarti merek Branding adalah Melakukan Menciptakan sesuatu Yang bisa menjadikan label Organisasi itu menjadi Mudah dikenal orang Atau diingat orang selama-lamanya Jadi branding ya Bapak Ibu Ya nah Bapak Ibu kita akan diskusikan Tiga topik berikut Yaitu Contoh branding Strategi membangun branding Dan cara mengkomunikasikannya Bapak Ibu silahkan berbagi Empat kelompok Ini bahan diskusinya Bapak Ibu Silahkan Boleh di eksploror Bapak Ibu ya Saya berikan waktu 15 menit Lalu Bapak Ibu presentasikan masing-masing kelompok Dan masing-masing kelompok Kelompok lain boleh menanggapi Atau menambahin Ya baik Ya diskusinya selesai Dan Bapak Ibu sudah menyajikan ya Tadi hasil diskusi Bapak Ibu Tentu saja Bapak Ibu terkait dengan brand image Ini tadi sudah di eksploror Unsur-unsur branding Jika Bapak Ibu sudah explore di kelompok Nah terkait dengan framing dalam komunikasi branding Jika Bapak Ibu sudah explore di kelompok masing-masing Ada yang ingin disampaikan Supaya sudah paham Ya terima kasih ya Baik saya akan lanjut saja Bapak Ibu Framing sangat penting Bapak Ibu Bagaimana Bapak Ibu membimkai ulang komunikasi Sehingga berkesan baik Ini yang dimaksud dengan framing Membimkai ulang Kalau tadinya slogan atau merek Organisasi kita tidak mudah dikenal orang Maka dengan framing Reframing Bapak Ibu memanggil satu bahasa-bahasa Yang memungkinkan orang lain atau kebanyakan orang Mudah mengingat Jadi kalau orang mengingat organisasi kita Tentu mengingat siapa di dalam organisasi Dan apa produk dalam organisasi itu Saya kira Bapak Ibu ini perlu dianalisis ya Branding dalam organisasi Saya kira ini prosesnya Tentunya dianalisis masalahnya Penyebabnya Bagaimana penilaian moral dan Repetition Kalau ada yang hal-hal yang memang harus diulang kembali Ya Bapak Ibu teknik-teknik branding Ini bisa dilakukan dengan metafora Cerita Dan yang paling banyak dilakukan adalah Dengan slogannya Yaitu membimkai dengan perasa-perasa menarik Saya kira seperti di gambar ini Saya lanjut Bapak Ibu Nah kita akan melakukan satu kajian Bapak Ibu melalui studi kasus Di sini saya sudah menyiapkan kasusnya Silahkan Bapak Ibu berkelompok 10-10 orang Jadi semua 30 orang Silahkan Bapak Ibu lakukan sesuai dengan perintahnya Buat ringkasan dari studi kasus ini Lalu Bapak Ibu berkomentar Bagaimana terkait management komunikasi yang efektif di organisasi ini Dan selanjutnya ambil pelajaran Bagaimana penerapan komunikasi Lalu strategi dari komunikasi efektif yang dilakukan di dalam organisasi itu Waktunya 30 menit Bapak Ibu Iya saya kira sudah sampai 30 menit Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah mau eksplor tadi Melalui kasus-kasus Nah begitulah contoh-contoh di organisasi Bapak Ibu Bapak Ibu sudah identifikasi betul Bagaimana kasus yang terjadi dalam organisasi pendidikan tadi Bisa dipahami Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Clear ya? Say Saya lanjut Iya Nah Bapak Ibu Ini menjawab akhir Apabila Bapak Ibu clear Di dalam komunikasi Atau menerapkan komunikasi secara efektif Maka itu akan memperlancar Bergaulan Memperluas Mengalirkan gagasan baru Ide baru Dan membuat Anggota organisasi itu menjadi kreatif Sehingga menjual orang Dan apabila ini terjadi Maka Bapak Ibu tentu saja Kinerja organisasi akan meningkat dari waktu ke waktu Itu yang penting bagi pemimpin administrator Nah Bapak Ibu Sebelum saya menyimpulkan Tentu saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Apakah material baru saja kita simak sama lama Bisa diserah benar baik atau tidak Apa yang dimaksud dengan komunikasi efektif Bapak Ibu? Iya Apabila Informasi yang kita sampaikan Atau pesan yang kita sampaikan Bisa di respon sesuai dengan harapan Good Maka komunikasi sangat efektif Efektif sangat diperlukan Iya betul sekali Karena kalau tidak efektif Maka namanya miskomunikasi Ini yang akan memicu konflik Dimulai dari pergilaan persepsi Lalu apa saja yang perlu dipersiapkan Tentu saja semua unsur Dirikan sebagai komunikator Komunikan sebagai audiens Medianya Pesarnya Dan hal lainnya Yang memang diperhatikan Seperti tadi yang sudah disampaikan Hukuman Dan lain sebagainya Nah Bapak Ibu saya kira Sampai disini Sebelum saya menyimpulkan Saya ingin sekali lagi Memberi kesempatan kepada Bapak Ibu Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin disampaikan? Pas? Iya Nah Saya Tentu saja harus memperapresiasi kepada Bapak Ibu Kalau Apa yang baru saja kita Sampaikan Saya sampaikan Bapak Ibu dapat Menyerah Menyimak mengandai Dan ini Sangat penting Untuk Bapak Ibu sebagai Pemimpin administrator Di dalam mengelola Organisasi yang Bapak Ibu pimpin Nah Sebagai kesimpulan Bapak Ibu Pemahaman komunikasi efektif Dalam organisasi yang baru saja Bapak Ibu sama-sama simak Tentu saja akan memampukan Bapak Ibu Untuk menyesuaikan Dan menempatkan diri dalam organisasi Nah bagaimana bertindak Bersikap ke atas Ke bawah Kesamping Tentu dengan komunikasi efektif Bapak Ibu Bapak Ibu akan bisa mengelola hubungan-hubungan Sehingga Tujuan organisasi bisa tercapai Dan Organisasi yang Bapak Ibu pimpin Bisa menghasilkan kinerja yang tinggi Atau yang biasa di Istilahkan kinerja yang optimal Inilah yang ini dicapai dalam agenda 2 Kaitannya dengan materi ini yaitu Kepemimpinan kinerja berkaitan dengan Mampu melakukan komunikasi secara efektif Dan Ini sebagai slide terakhir Saya mengapresiasi tentu saja Keaktifan Bapak Ibu Keseriusan Bapak Ibu Dan pesan saya adalah Jangan biarkan Pembelajaran yang baru saja Bapak Ibu Terima Ini hanya sekedar tahu Tetapi Aplikasikan Lakukan Di dalam Berinteraksi Dalam Organisasi yang Bapak Ibu pimpin Sesi Bapak Ibu Iya Saya kira itu Akhir dari Sesi materi ini Saya mohon maaf Kalau ada yang Tidak berkenan Saya harus akhiri Karena waktu jual yang memisahkan kita Terima kasih Walaikasih Walaikasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh